Informasi lain, Pemirsa Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bekasi, Jawa Barat melakukan gerakan masyarakat memasang tapal batas atau gemap atas yang merupakan program untuk mencegah cekcok dan pencaplokan tanah atau lahan milik warga di Kampung Kerangkan, Ceti Sampurna, Kota Bekasi. Kepala BPN Kota Bekasi menyatakan program pemasangan batas ini merupakan kepastian hukum batas tanah milik warga. Untuk mencegah konflik dan sengketa tanah, Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bekasi, Jawa Barat melakukan gerakan masyarakat memasang tapal batas atau gemap atas yang merupakan program untuk mencegah pencaplokan tanah milik orang lain. Kepala BPN Kota Bekasi, Amir Sofyan, menyebutkan gemap atas dilaksanakan secara serentak di Indonesia yang diputuskan di Cilacap dengan harapan dapat mencegah munculnya mafia tanah. Selain itu, menurutnya banyak bidang tanah masyarakat saat ini tidak memiliki tapal batas. Sehingga dengan adanya program ini, bisa memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga tanah dengan memasang tapal batas dan bisa mencegah sengketa lahan. Kondisi tanah yang ada di Kota Bekasi itu betul-betul dapat dilakukan pendataan pengukuran lebih mudah dan masing-masing bidang tanah jelas siapa objeknya, di mana objeknya, dan kita harapkan tidak ada sengketa tanah di situ. Dan kita harapkan seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa dengan adanya pemasang tapal batas ini, jelas batasnya mafia tanah tidak akan jenang bergerak di situ. Anggaran untuk 2.323 bidang tanah. Alhamdulillah juga berdasarkan dilansir oleh Pak Rakan, kami sudah menyelesaikan ambil 91 persen lebih. Jadi kurangnya tinggal 8, sekian persen, setara dengan 55 ribu bidang tanah. Kalau dikurangi nanti 2 ribu dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya juga tanah aset milik pemerintah Kota Bekasi. Sementara, pemasangan tapal batas ini dilaksanakan di lokasi tanah yang belum memiliki sertifikat maupun yang telah bersertifikat. Program ini juga integritas dengan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL, sehingga dapat mempercepat proses pengukuran tanah.